Hai guys, ketemu lagi di Dalgidol Team Channel bersama gue Lenny Kunyaman Idan Siapa ayo? Gue Orange guys Nah pertama-tama sebelum kita mereview kuliner yang ada di kawasan ini Sebelum kita melakukan aktivitasnya habis ini ya Kita mau ngucapin Inilah izin wawah izin wawah air dan latin Marhabad ya Romana Iya, buat teman-teman yang muslim Setelah sedihan lama nih ak Satu tahun lebih pandemi, kita sempat rehat ya Kita sempat istirahat sebentar karena pandemi ya kan Oh nggak maaf Dan sekarang kita mau coba comeback lagi Dari itu bakal ada lagi buat review makanan-makanan Buat kamu, supaya kamu sebelum jalan ada tahun duluan Makanannya enak apa nggak sih dengan kita? Nah, yang menarik itu ak, yang menarik Ini nih, Pedai Tora ini merupakan makanan khas Manado Manado, Pedai Tora, dimana kita di Galaxy Juga Galaxy Jadi teman-teman tetap ikutin terus di Lidol Team Channel Hmm, sejauh Wow As an everlasting dream Come along with me When the water has at ease He wanders through the forest As an everlasting dream And Elsa waits He who comes to the world Mem Airport We have some in Thanos Here we will be Terima kasih telah menonton! 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 soalnya menu ini ya, menu favorit anak-anak kan goleder tapi goleder disini, lo milenial banget kalo goleder dari desainnya segala macem awal-awal kali lo bisa main ke minuman apa ke makanan sih, kayaknya minuman lo goleder dari tadi banyak variatifnya lebih banyak dari mana makanan ya kombinasi itu sebetulnya humpung udah banyak ya, kayak misalnya ada Panta jadi kita kombinasiin Panta dengan susu atau Panta susu dan Panta eskrim, Panta plus, itu aja sih Bang jadi kebanyakan yang udah umum aja, jadi memang konsepnya lebih ke tempat nongkrong anak-anak nongkrong yang sudah umum, sudah familiar dengan menu yang udah ada di luar sana jadi secara packaging ya, menu yang tadi saya udah sebut, yang tradisional, yang umum dan ya tempat nongkrong yang mesti cozy lah ya, yang volume-nya udah cukup oh tambah, yang lebih penting nih, semua ini halal food ya oke, halal jadi semua gak ada perlindungan dengan youtube ya, ya kalau gitu ya jangan lupa instagramnya, add kedai torah kalau lo harus follow, add kedai torah, add Dari Dakin Channel, thank you, tetap disini gimana ya, gimana? Dari Dakin Channel, hmmm, sedang oke, saatnya sekarang yang kita udah tunggu-tunggu, kita bakal nyobain menu-nya jadi kita tuh setiap, jadi kalau Padika nanti, jadi tiap orang punya menu masing-masing kalau gue ada nasi goreng spesial ya, nasi goreng spesial sespesial apa tuh, isinya apa aja tuh? sespesial ini gue pokoknya, kayak... naget dong gitu lah oh iya, naget dong, ini cocok banget buat, kalau misalnya lo menangkan, orang-orang, atau pampang, orang-orang itu kayaknya ini deh terus gue minumannya ada? milo milo, oke, lanjut, Dari Nah, kalau gue ini makanan yang hasil, milenial juga, ini ada indomie, plus spesialnya ada tokor, sama yang paling mudah ini ada cakalamnya guys. Cakalam. Ini yang bikin beda. Ini pedes banget, tapi nggak sepedes mau ke hijen guys. Hahaha. Plus 62. Yang kedua lagi, yang nikah ya? Bentar, bentar. Satu lagi ini makanan yang khusus untuk kameramen kita yang kita udah sediain juga, apa nih, nasi rawa plus cakalam sama ikan kembung guys. Iya, peningkatan lah ya. Nggak, sama ikannya kalau tadi dibilangnya bukan itu, kalau di menadu. Apa ya, pokoknya kalau di sini kembung aja. Iya, tapi kan biasanya kan kameramen kita makan nasi kucing, jadi sekarang ada naiklah. Iya, peningkatan lah ya. Biar disinya dia bagus sedikit lah. Iya, iya. Dari kucing garung. Iya. Ini minumnya apa tuh? Minumnya dia spesial juga guys. Ini kayak buat buka puasa nih. Nah, kalau dia minumannya timun, timun selasi. Timun sama selasi, tapi biasanya airnya rasanya timun. Iya, timun. Jadi ada rasa timun. Nah, kalau gue ini bener-bener minuman pandemi banget sih guys. Oh, iya. Iya sih. Minuman pandemi nih, serai nih. Iya kan? Jadi jam penyiuman gitu. Jadi segera deh pokoknya. Jadi ini harus legain banget kalau kalian ngapur orang kanadu. Terus seorang ini ya, kalau gue nyobain makanan di kedai taurang. Jangan ngapur orang kanadu guys. Jadi guys, jadi tadi bubu cakalannya udah buat buah purgi. Ini ini. Biar berasap sih cakalannya. Biar pedesnya tuh kayak perutnya taurian. Gimana ah rasanya? Sesedak. Jauh buat kita kak? Pokoknya, gak ngecewain deh. Menurut gue yang Indonesia banget. Ya, gak sabuk tuh. Ini kayaknya nasi kuning nih. Yang boleh keren nasi kuning. Kita coba. Minumnya nih guys. Minum kesehatan nih, garis pandemi. Ya. Ini kan tuh kuning. Baik. Ini kan kayaknya. Ini kan kayak gini. Ada ceputnya. Kasian yang merah-nya. Gak kasih nah. Ini gini apa? Ini cakalang. Ini cakalang. Bumuh cakalang. Ini cakalang. Ini cakalang. Ini cakalang. Ini cakalang. Ini cakalang. Ini cakalang. Cakalang juga. Nak tau, runt rubah 36. inap! Kau,ён Bok. Tapi, apa engga. Lain, coba aja. Sapanya doang. Lain bisa enggak? Kasian banget supe at alguma bong, saya pedas banget. Nah, sant. Bawa. Mak内ya kembali di Cakal. Ya. Ini harga. Sama-tama Oke guys kita mau review lagi ke atas room tour nih di lantai 2 Nah mau lihat situasi dan kondisi di atas seperti apa Yuk ikutin gue Nah guys ini gue dari di lantai 2 kedai 2 orang Nah bisa dilihat kan kondisi di belakang gue situasi dan kondisinya masih ramai kekunjung Bisa dilihat selain banyak keluarga Banyak juga pemilenial yang menikmati hidangan kedai 2 orang khas mana dulu Oke guys udah kenyang, udah kenyang, udah kenyang, udah kenyang Tulis lah kan aja ngomong Kenyang kan Kok lu ganggu banget sih ah Iya, 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 iya Masuknya kayak gini nih Itu tadi udah, kita udah sempet makan, nyobain makanan khas mana lagi di kedai 2 orang Terus kita juga udah review, kuliner, udah room tour juga dari lantai bawah sampai lantai atas Terus orang-orangnya udah milenial abis, terus ada keluarga juga Pokoknya ini recommended banget buat kalau milenial dan keluarga yang nyari tempat khas, makanan khas mana dulu ya Pokoknya ini yang lu temen makan, lu temen makan korsi yang lumayan banyak juga Di sini juga korsinya juga mau banget pas, harganya pas, korsinya pas Harganya terjangkau Pokoknya udah recommended banget buat tinggal aja sih, lu harus ke kedai 2 orang Pokoknya jangan ngaku kalau milenial, family banget, atau orang marado kalau belum nyobain makanan di kedai 2 orang Bye bye, assalamualaikum Nah Sampai jumpa